Halo, selamat datang kembali di sesi radio amatir. Hooray! Sekarang kita bakalan mengetes nilai VSWR, antena dipol dan antena flowerpot yang sudah aku buat sebelumnya. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berjaya untuk membeli antena dipol dan flowerpot yang sudah aku buat sebelumnya. Kalian juga wajib cek kaos keren berikut ini jika kalian mengaku sebagai jagoan operator radio amatir. Cek aja linknya di bagian deskripsi. Pada video ini, ada dua tipe antena yang akan kita tes nilai VSWR-nya, yakni antena dipol dan antena flowerpot yang masing-masing optimal di frekuensi VHF. Namun, sekarang aku ingin memberitahu dulu deh ke kalian Apa itu VSWR? Jadi, dikutip dari artikel di blog cost.wordpress.com bahwa VSWR dan returnless adalah ukuran seberapa banyak energi dipantulkan dari input atau output perangkat. Gampangnya gini deh, coba lihat ilustrasi berikut. Bayangkan keran air yang mengalir ke selang dengan jarak tertentu. Di contoh ini, air sebagai gelombang elektromagnetik, keran air sebagai transmitter, meter, dan selang sebagai antena. Air yang mengalir tentu tidak akan 100% masuk ke dalam selang. Ada sebagian kecil atau besar aliran air yang tidak masuk dan terpantul dari selang. SWR ini pada dasarnya menghitung rasio atau perbandingan aliran air yang terpantulkan dari selang kembali menuju keran, yang bisa menurunkan kinerja dan efisiensi perangkat. Setelah kalian tahu nih dasar VSWR, sekarang mari kita telisi lebih dalam mengenai nilai VSWR yang baik untuk kinerja antena di frekuensi tertentu. Berdasarkan situs antenateori.com mengenai VSWR, bahwa secara umum jika VSWR di bawah 2, maka antena matching dianggap sangat baik. Dikutip dari situs mobilemark.com mengenai what is mean by VSWR antenna, menyebutkan juga bahwa nilai VSWR di bawah 2 dianggap cocok untuk sebagian besar aplikasi antena. Antena dapat dikatakan memiliki kecocokan yang baik. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa antena tidak cocok, sangat sering itu berarti bahwa nilai VSWR melebihi 2 untuk frekuensi kerja yang diinginkan. Sekarang mari kita tes antena pertama kita, yakni antena dipol. Jika kalian belum melihat video pembuatan antena dipol, silahkan lihat dulu pada bagian atas berikut. Jadi perlu kalian ketahui, tes kali ini akan menggunakan parameter daya transmisi 0,5 sampai dengan 5W, dan frekuensi kerja di VHF. Aku tidak akan tes di UHF karena antenanya tidak didesain di frekuensi kerja UHF. Masih bingung? Kalian bisa lihat deh gambaran tabel berikut. Oke, sekarang mari kita mulai. Pertama-tama kita siapkan alat-alatnya. Sambungkan kabel transmitter dan kabel antena dipol ke SWR meter. Sekarang kita mulai dengan mengecek daya transmisinya terlebih dahulu. Maka kita bisa matikan switch SWR-nya. Setelah itu, kita mulai dari frekuensi pertama, yakni atur transmitter ke 142 MHz, dan mulai transmit, maka akan terdeteksi daya transmisi sebesar 4,1 Watt. Setelah kita tahu nilai daya transmisinya, kita bisa switch on SWR-nya. Kemudian tinggal transmit ulang dengan frekuensi tersebut, dan kalibrasi sesuai daya pancarnya tadi, hingga didapatkan nilai SWR-nya. Dari tes ini, kita dapat nilai SWR sekitar 1 banding 1,11 di frekuensi 142 MHz. Untuk antena dipol, yang mana hasil antena matchingnya itu sangat-sangat baik. Sekarang kita coba melimpir ke frekuensi kerja lain yang tidak didesain untuk frekuensi-frekuensi tersebut. Berikut adalah simpulan yang bisa diperoleh dari tes antena dipol ini. Hai, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cinggur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Mari kita beralih ke antena floorboard yang sudah aku buat sebelumnya. Jika kalian belum menonton video perancangannya, aku sarankan untuk menontonnya dulu pada bagian atas berikut. Parameter tes kali ini masih sama, di mana daya transmisi 0,5 sampai dengan 5W, dan frekuensi kerja di VHF. Dengan cara yang sama, tes antena. Terima kasih. 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 Terima kasih.